Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak penonton Youtube Mersa TV Jumpa lagi kita hari ini hari Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo Sekarang kita berada di pasar Agropolitan Nagarinya Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Dan daerah ini bertetangga dengan alahan panjang Seperti biasa informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini Yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini Menurut barang dagangannya masing-masing Serta ini adalah harga karungan Baik Ibu Bapak kita mulai informasi kita Satu persatu kita mulai dari harga sayur pangsit Hari ini 7 sampai 8 ribu rupiah per kilo turun 2 ribu rupiah dibandingkan kemarin Sayur pakcoy hari ini 4 sampai 5 ribu rupiah per kilo sama dengan harga hari kemarin Sayur pahit hari ini harganya 4 sampai 5 ribu rupiah per kilonya turun 1 ribu rupiah dibandingkan hari kemarin Bunga bawang atau tombak bawang hari ini 3 sampai 4 ribu rupiah per kilo sama dengan harga kemarin Harga daun bawang atau bawang perai hari ini 8 sampai 10 ribu rupiah per kilonya turun 3 ribu rupiah dibandingkan hari kemarin Harga seledri atau daun sup hari ini 15 sampai 17 ribu rupiah per kilo turun 3 ribu rupiah dibandingkan hari kemarin Harga selada hari ini 2 ribu rupiah per kilo turun 1 ribu rupiah dibandingkan hari kemarin Harga sawi hari ini 80 ribu sampai 100 ribu rupiah per karung turun 20 ribu rupiah dibandingkan hari kemarin Lobak putih atau kol bulat hari ini 3 sampai 4 ribu rupiah per kilo sama dengan harga kemarin Bunga lobak atau kembang kol 6 sampai 7 ribu rupiah per kilo sama dengan harga hari kemarin Japan atau siam hari ini 2 ribu sampai 3 ribu rupiah per kilo sama dengan harga hari kemarin Harga buncis untuk hari ini 5 ribu sampai 7 ribu rupiah per kilo sama dengan harga kemarin Harga terong hari ini 9 sampai 11 ribu rupiah per kilo sama dengan harga kemarin Sedangkan harga jagung manis hari ini 3 sampai 4 ribu rupiah per kilo sama dengan harga hari kemarin Ibu bapak kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini Terima kasih telah menonton! 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 Kita lanjutkan informasi kita Harga tomat hari ini Rp11.000-12.000 per kilo Sama dengan harga hari kemarin Ubi jalar atau ubi pelo Atau kapelo Rp4.000-5.000 per kilo Sama dengan harga hari kemarin Harga wortel untuk hari ini Rp5.000-6.000 per kilo Sama dengan harga kemarin Harga wortel untuk hari ini Rp4.000-5.000 per kilonya Turun Rp1.000 dibandingkan hari kemarin Harga kentang merah hari ini Rp11.000-12.000 per kilo Sama dengan harga hari kemarin Harga cabai rawit hari ini Rp48.000-50.000 per kilonya Nambah Rp10.000 dibandingkan hari kemarin Harga cabai rawit hari ini Rp48.000-50.000 per kilo Sama dengan harga hari kemarin Harga cabai hijau hari ini Rp23.000-25.000 per kilo Sama dengan harga hari kemarin Harga cabai merah untuk hari ini Rp34.000-38.000 per kilonya Turun Rp7.000 dibandingkan hari kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bawang merah ukuran menengah halus hari ini Harganya Rp8.000-10.000 per kilo Sama dengan harga kemarin Bawang merah ukuran menengah halus hari ini Sama dengan harga kemarin Bawang merah ukuran super hari ini Harganya Rp19.000-21.000 per kilo Sama dengan harga kemarin Sedangkan bawang merah ukuran maksimal yaitu jumbo hari ini Harganya Rp22.000-23.000 per kilo Sama dengan harga hari kemarin Ibu bapak semuanya Khusus informasi harga bawang merah Adalah harga penjualan uncu bawang Dengan kualitas terbaik Untuk hari ini Mungkin ini yang dapat kita sampaikan Ibu bapak semuanya Mudah-mudahan bermanfaat Bagi ibu bapak yang ingin menyaksikan Kondisi pasar pagi ini Silahkan dilanjutkan menontonnya Dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibu bapak Kita sudahi videonya sampai di sini Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton